Sal, aku kangen aku yang dulu, waktu semuanya masih baik-baik aja, belum separah ini keadaannya, aku kangen waktu masih punya banyak temen, yang tanpa harus cerita panjang lebar, mereka udah tau, sebenernya aku cuma butuh dipeluk dan didengerin aja. Iya, sekarang gak ada yang bisa dengerin aku lagi, semuanya numpuk sendirian di kepala, hanya tinggal nunggu meledaknya aja, dan saat ini, satu-satunya orang yang bisa kumintai tolong hanyalah diri sendiri, gak ada lagi yang bisa bantu, jangankan membantu, yang mengerti si kepalaku saja tidak ada. Sialan, Sal, sekarang serubit itu ya untuk bahagia, yang padahal, kayaknya dulu aku baik-baik aja, dulu tau aku bisa selepas itu, sekarang, malah lebih banyak menahan tangisan. Ya, paling parah-parahnya aku hanya berani menangis sendirian, biar gak ada yang tau kalau aku selemah ini. Tapi, dalam hatiku yang paling dalam, aku juga pengen ditenangin lagi. Aku kangen dicintai lagi seperti dulu. Sekarang, aku butuh banyak energi untuk sekadar menenangkan diri sendiri. Bahkan untuk bisa tidur nyenyak sekalipun, kadang aku sengaja bekerja sampai sangat lelah. Entahlah, sebenarnya yang sedang kulakukan sekarang ini adalah upayaku untuk sembuh, atau aku hanya lari dari kenyataan saja. Sebenarnya aku ini kesepian sekali, tapi, aku selalu menyangkalnya. Lalu tenang seperti apa yang sebenarnya sedang kucari. Telingkaku berisik sekali. Aku tidak bisa mendengar diriku bicara apa. Aku kesulitan menerka diri ini maunya apa dan arahnya kemana. Sehilang itu salah arahnya. Siapapun, tolong beritahu aku gimana caranya bertahan. Soalnya kadang menyerah kelihatannya lebih gampang daripada bertahan. Tapi, aku juga gak mau kalah berperang dengan diri sendiri. Aku ingin jadi pemenangnya di ujung sana. Walau kalah sekalipun, aku masih pantaskan hidup di dunia. Aku masih layak kan untuk dirayakan. Aku memang tidak semenarik dulu. Dulu, duniaku sangat berwarna sekali. Sangat seru untuk dibagi. Tapi, sekarang aku sedang sibuk mencari pulih. Jangankan diriku yang dulu kembali. Bisa baik-baik saja aku sudah bersyukur sekali. Maka, akan aku lewati semuanya walau sambil menangis dan berdarah-darah. Sekalipun tujuanku hilang. Dan, aku gak tahu harus berjalan kemana. Setidaknya aku hanya butuh alasan. Agar aku tidak mati sia-sia saja. Aku ingin dikenang dengan baik. Sebagaimana, semua hal baik yang dulu pernah aku upayakan untuk orang lain. Dan, sekarang sisa diri ini. Yang harus ku perbaiki. Lalu ku tata rapi lagi rambutnya. Kemudian, ku beri sedikit senyuman manis. Untuk terus mengarungi dunia yang pahit. Sal. Doakan aku kuat ya. Semoga akan ada waktunya untuk bahagia itu datang lagi. Sebaik-baiknya. Sebagaimana, Aku, Yang dulu pernah baik-baik saja. Hatiku selamanya Mencintaimu Seumur Hidupku Sampai jumpa di video selanjutnya.